Lula Lafah, yang dikenal sebagai influencer tengah heboh diperbincangkan akibat membawa pods dan diteriaki haram oleh anak-anak saat melakukan umroh di Tanah Suci. Pasalnya, Lula Lafah hanya menunjukkan ketawa santai dan tidak terganggu oleh teguran ketika dirinya menceritakan bagaimana anak-anak tersebut meneriakinya haram. Dalam video yang tersebar, Lula Lafah tampak bercerita dengan penuh rasa humor tentang insiden yang terjadi. Postingan tersebut langsung menjadi viral dan menyedot perhatian banyak warganet. Reaksi Lula yang cenderung santai dan penuh tawa setelah mendapat teguran ini memicu berbagai reaksi dari warganet yang menyampaikan kritik pedas di kolom komentar akun Instagramnya. Beberapa warganet merasa heran dan geram dengan responnya, dan kolom komentar di postingan Instagramnya pun dibanjiri dengan berbagai komentar dan kritik tajam. Komentar kritis lainnya juga menyoroti sikap Lula Lafah yang dianggap tidak pantas saat melakukan ibadah umroh itu. Lebih lanjut, komentar lainnya menekankan betapa sulitnya bagi sebagian orang untuk memenuhi biaya ibadah, sementara Lula yang mendapatkan kemudahan justru tidak menghormati tempat suci. Setelah video viral yang menceritakan pengalaman umrohnya menuai banyak kontroversi dan kritik, Lula Lafah akhirnya memberikan klarifikasi mengenai kejadian tersebut. Lula mengungkapkan permohonan maaf atas insiden tersebut dan menegaskan tidak menggunakan POD selama melakukan ibadah umroh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!